Pemirsa puluhan pedagang asongan dibubarkan oleh petugas Satpol PP di kawasan Tamrin, Jakarta. Meski kar free day ditiadakan, namun warga tetap berolahraga di kawasan Sudirman, Tamrin. Petugas Satpol PP ini membubarkan satu persatu pedagang asongan yang berjualan di sekitaran patung kuda Gambir, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Petugas meminta agar pedagang kopi dan air mineral tidak lagi berjualan dan segera meninggalkan lokasi. Banyaknya pedagang dan warga yang berolahraga sempat membuat petugas kesulitan. Bu, tolong Bu. Jangan di sini, Bu. Ada ini yang bisa terkejutkan, Bu. Ini alemahnya saja untuk terkejutkan, nggak boleh. Silahkan sana. Tekan sana. Lain sebentar lagi. Bukanlah Mas, namanya cari makan. Tapi Ibu tahu kalau pedagang ini dilarang di sini. Iya. Makanya saya keliling. Nah, Bu, dengan diusir dengan coba ini, disuruh pergi gimana nih? Ya, saya pergi lah Mas. Saya harus menurut perintah lah. Suruh pergi, ya pergi. Kita. Kita ngasong aja. Tak hanya pedagang, petugas juga meminta kepada warga yang berkerumun untuk membubarkan diri. Pembubaran kerumunan warga dikarenakan tidak adanya car free day di sepanjang kawasan Sudirman Tamrin oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ramanya kaosan patung kuda Tamrin ini tidak hanya digunakan untuk berolahraga, namun juga berekreasi. Silahkan, berjalan lagi sepedanya. Kita lagi kepingin, ini Mas, sudah kangen banget acara suasana kawasan free day ini. Sementara itu, meski kegiatan hari bebas, kendaraan bermotor ditiadakan, kawasan Sudirman hingga bundaran HI tetap dipadati oleh warga yang berolahraga di minggu pagi. Kegiatan car free day atau hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta tak lagi digelar di kawasan Sudirman Tamrin. Agar Tam menimbulkan kerumunan, kegiatan dipindah ke 32 ruas jalan yang tersebar di Jakarta. Di jalan antasari misalnya, jalan layang nontol ini ramai dikunjungi warga yang ingin berolahraga, mulai dari bersepeda hingga berlari dan berjalan santai. Lama masa PSBB transisi, durasi hari bebas kendaraan juga dikurangi menjadi 3 jam saja. Car free day berlaku mulai pukul 6 hingga 9 pagi. Terima kasih. Warga memanfaatkan momen ini untuk berfoto dan membuat video dari jembatan pintu air serta bantaran KBT. Banyaknya warga di pinggir BKT mengakibatkan jaga jarak sulit dilakukan. Sejumlah warga terutama anak-anak juga tidak menggunakan masker. Terima kasih.